Telah terjadi kebakaran di perumahan elit kota serang, yakni Taman Puri Indah pada selasa 2 Juli tahun 20.24 jam 21 lewat 2 menit whip malam. Berdasarkan informasi yang diperolah, api yang cukup besar itu membakar satu unit rumah kosong yang sudah ditinggalkan lama oleh penghuninya. Mansul, Satpam Komplek Taman Puri Indah mengatakan dirinya baru mengetahui kebakaran tersebut setelah api mulai terlihat dari luar area rumah. Menurut Mensub, rumah yang terbakar tersebut merupakan rumah kosong yang sudah tidak dihuni oleh pemiliknya selama satu tahun. Rumah yang terletak di Ertenol 1 RW 17 itu terbakar dalam kondisi kelistrikan yang masih tersambung. Beruntung, pihak pemadam kebakaran kota serang langsung turun ke lokasi untuk memadamkan api. Sekitaran jam setengah 9 lewat lah, jam sudah kurang. Kenapa nih bang kira-kira? Ini kejadiannya jadi di dalam itu sudah ada apinya dulu. Jadi di dalam ruangan itu sudah keluar api, pintunya ini ada lojakan juga sih. Jadi saya juga tahunya sudah ada apinya dulu. Tapi rumah kosong? Rumah kosong, tidak ditempatkan sudah satu tahun lebih. Jadi komplek apa nih bang? Taman Puri Indah, RT Posa 1 RW 17. Mas, selama tempat ini kosong, untuk kelistrikan nyala api gimana? Kalau untuk kelistrikan itu kilometer untuk nyala terus, tapi untuk lampu itu redup. Tetap nyala tapi ya? Iya tetap nyala, kilometer juga senyala. Tadi terpantau berapa damkar, Kak? Yang terpantau ini ada tiga damkar, sama satu mobil polisi, sama ambil yang juga. Api berkoper berapa amat ini bang? Bira-bira ada satu jaman. Baru pada datang dong, karyak pada datang semua. Kejadian sekitarnya berapa, Kak? Kejadian sembilan kurang. Kejadian sembilan kurang. Ini orang mana, Pak? Ini aslinya orang Taman Puri Indah, di sini. Tapi di dalam itu barangnya kosong semua? Kosong semua sih. Kalau masa rumen itu kosong, kalau barang-barang ada semua di dalam. Jadi pengennya tiba-tiba di wilayah surah. Atas nama siapa yang? Atas nama Pak Ubu, istrinya nama Lugu. nymis mempunyai. Kimpunyai keh susu? Dan dia. Terima kasih.